Halo pemirsa Ipok Ongah Channel berjumpa bersama saya langsung Ipok Ongah ya kali ini saya akan mencoba bikin baso ayam dan kuahnya juga nah ya sebagai suami yang baik setelah-setelah kesibukan saya bisa menyebabkan karena saya masih tidur masih tidur menggol erwek itu kedua ya jadi seperti apa proses pembuatan baso ayam itu baso ayam ala Ipok Ongah ya kita biarkan saja yang tidur yang males-malesan kita langsung ke dapur oke bahan yang diperlukan untuk membuat baso ayam adalah seperempat tepung kanji seperempat tepung terigu seperempat daging ayam tiga siung bawang putih dua siung bawang merah dan satu sendok teh merica pertama campurkan tepung kanji dan tepung terigu sekaligus penyedap rasa dan satu sendok teh garam dan aduk hingga merata ulek tiga siung bawang putih dua siung bawang merah dan merica hingga lembut masukkan kecampuran tepung kanji dan tepung terigu dan aduk hingga merata setelah itu pisahkan daging ayam dengan tulangnya lalu iris dan blender sebentar pakai air setengah gelas lalu masukkan ke dalam panci dan panaskan hingga mendidih setelah daging ayam yang di blender mendidih campurkan dengan campuran tepung yang tadi aduk hingga merata sampai benar-benar kalis jika sudah benar-benar kalis bentuk adonan seperti bola-bola kecil dan ukurannya bisa disesuaikan dengan keinginan proses selanjutnya adonan yang sudah dibentuk bola direbus sekitar 7 menit hingga air benar-benar mendidih nah alhamdulillah pemirsa Ipok Engah channel baso ayam ala Ipok Engahnya udah beres sekarang kita tinggal bikin untuk kuahnya kalau yang bikin kuah ya mudah-mudahan bermanfaat tutorial ini dan juga alatnya juga seadanya dan bahan-bahan yang juga mudah dicari ya di rumah juga kalian bisa praktekan sendiri ini hasilnya selamat menikmati